Halo teman-teman semua apa kabar berjumpa lagi dengan saya Pak Eko kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua sebuah ono iphone ya ono iphone untuk jaringan paper-optic menggunakan OLT nah ini merek dari ono ini adalah ZTE ya ono ZTE model f460 ya nah ini teman-teman bisa lihat untuk bentuknya ini yang wireless tapi ada di dalam dan ini ada beberapa tombol yang perlu teman-teman ketahui ya atau beberapa interface yang teman-teman ketahui kalau dari sebelah sini ini ada tombol power ya power on off kemudian ada cek powernya ada USB ya ada riset ada untuk tombol untuk wireless LAN ya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan wireless LAN dan ada empat LAN ya dan satu sama dengan 4 ini untuk gigabit dan ada satu optical ah satu telekom ya hotel telepon ya untuk iphone dan di sebelah sini adalah untuk menghidupkan dan mematikan lampu nantinya ya lampunya dia bisa kitanya aktifkan atau kita menaktifkan ya ini sebelah sini untuk menghidupkan lampu atau ada tulisannya like gitu ya oke dan yang terakhir ini untuk optiknya tentu saja harus ada optiknya oke dan apabila teman-teman ingin mengkoneksikan dengan wireless disini sudah tertera passwordnya ya passwordnya WPA-WPA2-PSK nah ini sudah ada password untuk Wifi nya ya untuk user dan password dari router ini ya untuk settingan di webmanagement nanti akan kita praktekan ya melalui komputer oke ya kita langsung lanjut ke komputernya baik teman-teman semua ya mari kita coba untuk setting router ya ONU CTF 460 tadi ya jadi untuk men-settingnya kita tentunya menggunakan web browser ya teman-teman silahkan menggunakan web browser masing-masing untuk IP address yang akan kita akses itu adalah 192.168.1.1 ya ini kita akses untuk ke router CTF tadi dan untuk web account ya itu kita menggunakan admin ya admin kita menggunakan admin ya ini admin kemudian passwordnya juga sama admin ya ada juga untuk router yang lain itu ada yang menggunakan super admin dan passwordnya menggunakan support admin oke kita login nah ini butuhan punya saya menggunakan admin-admin ya baik untuk settingan nah ini di status ada summary ada one site user user site dan kalau kita akan men-setting one site itu kita lihat status one site nah disini biasanya kalau yang masih standar itu belum ada settingan ya dan kalau untuk settingnya kita lari ke network nah ini yang perlukan biasanya one site-nya ya artinya internetnya ada nggak ya biar ada internetnya seperti apa sih ya oke itu aja dulu pertama yang kita lakukan adalah pilih modenya modenya apa apakah PPOS, static, DHCP, bridge mode dan kali ini saya akan menggunakan DHCP ya karena di jaringan mikroteki saya menggunakan hotspot ya atau menggunakan DHCP ya dan untuk yang kita perlu setting di sini adalah internet ya jadi bisnis modelnya bisnis modelnya apa ya kalau saya kebetulan menggunakan internet biasanya yang saya pilih internet ya silahkan pilih kalau misalkan ada filan ada filan tinggal diisi filannya ya filannya berapa kalau misalkan ada filan kalau tidak ada filan ya kita biasa aja ya bisa coba menggunakan yang tidak menggunakan filan oke langsung aja kalau sudah kita pilih bisnis model ya kemudian pilih grade nah kalau sudah pilih grade kita lihat hasilnya di status ya statusnya seperti apa ya di one side nya ya nah aduh one side nya tidak dapat ini tidak dapat IP berarti ada yang salah ya oke kita kita mungkin cari yang settingan yang lain ya saya masih tetap pakai GCP kita coba yang ini ya internet yang TR069 kita coba grade nah kita lihat hasil statusnya one side nah ini baru dapat IP ini teman-teman ya ini saya nggak tahu ya apakah ada yang salah dimananya tetapi harus membuat dua dua ini ya dua mode ya dengan beda bisnis model yang satunya menggunakan internet biasa tapi nggak bisa konek IP yang satunya menggunakan TR069 internet ya ini saya coba hapus ya satu yang ini kan nggak bisa nih apakah ada error atau tidak ya kita lihat saya hapus satu yang ini internet saya delete nah karena yang satunya kan nggak dipakai karena 0 kita lihat lagi di one side nah ini masih dapat IP tapi saya tahu apakah ada internet atau tidak ini karena ada hotspot ya teman-teman mungkin coba saya buka ini ya ini ya Hai apa login nah ini buruk kadang-kadang login nggak nongol ya teman-teman ya ini harus login dulu ternyata ya oke ya oke saya masukkan password untuk passwordnya itu kalau di komputer kadang seperti itu kita buka youtube ini baru bisa baru bisa connect baru bisa connect ke youtube oke ya nah jadi ini kalau untuk settingan one set teman teman ternyata menggunakan yang tr069 internet cuma saya penasaran teman teman ini kadang kadang suka error untuk settingan CTE jadi teman teman kalau misalkan ini saya hapus dari awal jadi kita lihat settingan dari awal saya hapus dulu nah kita lihat status kan di one set sekarang kosong lagi berarti kalau misalkan kita langsung coba kita langsung tidak sampai 2 kali setting berarti kan tujuan kita langsung ke bisnis modelnya ini TR069 internet nah terus ini tadi kan DHCP ya maaf DHCP ulang lagi TR069 internet nah ini DHCP jadi kalau tadi teman teman salah harus balik lagi ke atas ya balik lagi ke atas kemudian baru ke bisnis modelnya iya betul ya seperti itu oke kita coba create apakah bisa atau tidak ya ini langsung ke one set nah ini dia nih ini bug ini teman teman ya ini satu bug jadi di awal pada saat kita melakukan settingan untuk versi yang ini ya di double sumber ini versi V60 V6.0 OP12T6 ini di settingan pertama dia tidak mau connect ya dia tidak mau dapat IP jadi untuk ini harus dua kali setting teman teman ya jadi kalau yang ini yang saya menggunakan DHCP ini harus dua kali setting ya ini harus dua kali ya yang tadi kan pakai TR internet ya ada TR nya tadi TR069 berarti yang kedua itu menggunakan internet aja atau dibalik juga bisa ya ini yang kedua malah bisa nih teman teman itu bug ya jadi untuk versi yang ini bug nya seperti itu jadi harus dua kali setting nah itu dia ya di yang kedua itu baru bisa connect yang itu entah kenapa bisa seperti itu ya jadi apa namanya kita harus punya dua settingan baru bisa terkoneksi dengan internet ya kita coba lihat lagi kita login lagi ini masih terkoneksi ternyata ya oke nah jadi seperti itu teman teman ya saya belum tahu kenapa bisa seperti ini tapi inilah yang terjadi pada saat saya setting internet internet untuk router ZTE F460 ini ya jadi harus ada dua settingan baru bisa terkoneksi ke internet ya jadi ada dua one network one settingnya one settingnya itu dua kali baru bisa terkoneksi internet yang pernah tr0 06 internet yang kedua internet ini dibalik-balik juga gak ada masalah ya mau internet aja juga bisa ya seperti itu teman teman ya jadi ini untuk settingan one ya di ZTE 460 silahkan teman teman coba ini saya menemukan versi yang seperti ini sebenarnya ada juga versi yang cukup satu koneksi jalan ya ini kebetulan saya menemukan versi yang seperti ini ya oke ya jadi untuk yang lain ini saya rasa untuk router ini itu gak perlu disetting lagi ya baik untuk remote management ya ping ini sudah secara default secara standar ini sudah bisa di remote ya bisa di ping ya dan ini untuk password juga sepertinya sih belum pernah saya coba berganti tetapi saya masih menggunakan password standarnya ya mungkin pada kesempatan kali ini itu aja yang bisa saya tunjukkan kepada teman teman semua mungkin nextnya ya bisa mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar nanti akan saya coba review kembali oke ya itu saja yang bisa saya tunjukkan yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng jangan lupa untuk like komen dan share kepada teman teman semua jika video ini bermanfaat berjumpa lagi di next video selamat menikmati